Sebagai mana dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, anggota Badan Legislasi DPR RI Muhammad Toha mengatakan, secara garis besar, 17 RUU Kabupaten Kota ini diajukan sebagai usul inisiatif DPR. Ia menambahkan, Undang-Undang tentang Kabupaten Kota ini berbeda dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Karena dalam Undang-Undang Kabupaten Kota ini hanya akan mengatur tentang pembaruan dasar hukum, penegasan cakupan wilayah, serta kekhasan karakteristik masing-masing daerah. Semoga nanti sampai akhir masa jabatan kita di Oktober 2024 ini selesai semua. Jadi kita punya legacy ya, punya tinggalan, kita sudah membuat Undang-Undang untuk seluruh Kabupaten Kota dan Provinsi seluruh Indonesia. Itu yang kita harapkan. Jadi pemerintahnya, jadi pemerintahan yang menurut saya baru, meskipun sebenarnya ada beberapa yang umum terjadi atau yang umum yang ada di Kabupaten Kota itu. 17 Kabupaten Kota yang dibahas diantaranya Kabupaten Bintan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Batanghari, Kerinci, Merangin, Kota Jambi, Kabupaten Bengkalis, Indra Giri Hulu, Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten 50 Kota, Agam, Kabupaten Pasaman, dan Pesisir Selatan. Andri dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!